bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya pada channel ini dalam kesempatan ini kita akan membahas soal penjumlahan bentuk akar ya seperti pada soal kita kali ini akar 8 ditambah akar 18 dengan pilihan A akar 26 B 10 C akar 50 dan D 2 akar 5 sebelum kita lanjutkan pembahasan ini bagi kawan-kawan yang belum subscribe silahkan subscribe like dan nanti silahkan share video ini mudah-mudahan bermampat untuk banyak orang oke kita akan kerjakan akar 8 ditambah akar 18 ya yang perlu kita perhatikan ketika penjumlahan akar yang angkanya berbeda itu tidak bisa kita jumlahkan ya kita lihat ini 8 dan ini 18 ini tidak bisa kita jumlahkan jadi 8 tambah 8 itu 26 ya ini tidak bisa kita jumlahkan jadi bagaimana caranya caranya kita harus sederhanakan dulu akar 8 dan akar 18 ini yang mana nanti ada sifat bahwasannya ketika akarnya di dalam akar tersebut bilangannya sama maka bisa kita jumlahkan contoh ya kita ambil contoh dulu 3 akar 2 ditambah 2 akar 2 ya akar 2 dengan akar 2 baru bisa kita jumlahkan berarti 3 tambah 2 itu 5 tinggal masukkan akarnya berarti jawaban 3 akar 2 ditambah 2 akar 2 hasilnya 5 akar 2 yang notabene akarnya ini harus sama ya ini dia oke kita lanjut bahas yang ini akar 8 ditambah akar 18 ini bisa kita sederhanakan akar 8 ini menjadi menjadi 2 akar 2 dari mana datangnya 2 akar 2 kita buat dulu ini ya akar 8 ini bisa kita pecah menjadi akar 4 dikali 2 ya akar 4 dikali 2 yang mana akar 4 dikali akar 2 akar 4 itu hasilnya 2 ya jadi ini adalah 2 akar 2 oke ini dia kemudian akar 18 ini kita pecah juga menjadi 3 akar 2 ya dari mana juga akar 18 sama seperti yang mencari akar 8 akar 18 kita coba berarti ini 9 dikali 2 akar 9 dikali akar 2 akar 9 itu 3 berarti ini adalah 3 akar 2 oke tadi sifat kita bahwa setiap akarnya yang sama nilai akar yang sama itu bisa kita jumlahkan maka 2 akar 2 ditambah 3 akar 2 ini hasilnya adalah 5 akar 2 ya ini dia hasilnya kita lihat opsinya 5 akar 2 tidak ada ya yang ada akar 26 10 akar 50 dan 2 akar 5 oke kita coba ini 5 akar 2 ini kita buat kepersamaan lain ya kalau kita buat dalam bentuk akar semua maka ini 5 ini kita masukkan dalam akar ya jadi 5 pangkat 2 dikali 2 5 pangkat 2 itu hasilnya 25 dikali 2 maka maka akar 25 kali 2 itu hasilnya akar 50 ada jawabannya ada berarti akar 8 ditambah akar 18 hasilnya akar 50 ya begitu cara mengerjakan penjumlahan bentuk akar ini kita coba soal yang lain ya dengan model yang sama seperti soal kita ini akar 32 ditambah akar 50 ya dengan pilihan yang ada akar 82 akar 162 akar 164 dan akar 324 ya sama juga pengerjaannya ketika 32 ini kita tambahkan 50 itu tidak bisa karena ini dalam bentuk akar ya jadi bagaimana cara pengerjaannya kita coba tambahkan akar 32 ya akar 32 itu berarti 4 akar 2 ya 4 akar 2 ditambah 5 akar 50 ini berarti 5 akar 2 dari mana datang 4 akar 2 dan 5 akar 2 seperti yang pengerjaan kita yang sebelumnya tadi ya jadi ketika bentuk akarnya sudah sama ini akar 2 ya dan akar 2 ini baru bisa kita jumlahkan ya baru bisa kita jumlahkan 4 tambah 5 itu 9 kemudian akar 2 sebenarnya sampai disini saja itu sudah benar ya 9 akar 2 akan tetapi ketika berbentuk pilihan ganda ini bisa kita bersamakan ke dalam bentuk yang lain kan di pilihan ganda tidak ada jawabannya 9 akar 2 ya yang ada akar 82 akar 162 akar 164 dan akar 324 sekarang bagaimana caranya 9 akar 2 ini kita buat bentuk ke dalam akar semua ya sama seperti soal yang sebelumnya yang kita bahas tadi jadi inilah kita tarik biar bisa ke dalam bentuk akar ya dalam bentuk akar berarti 9 akar 2 ini kita buat ke dalam bentuk akar berarti dia ini 9 kuadrat dikali 2 ya 9 kuadrat berapa 81 dikali 2 ya 81 dikali 2 berarti 162 ya ini dia ada jawabannya ada jawabannya yaitu B ya akar 162 jadi kita sesuaikan jawabannya dengan pilihan ganda yang ada cukup sampai sini saja memang sudah benar ya tapi kita sesuaikan dengan pilihan ganda yang ada jadi tolong diingat sifat dari penjumlahan akar ini ya sifat penjumlahan akar yaitu ketika jumlah bentuk akarnya sama maka bisa kita jumlahkan ya A akar B ditambah dan dikurang juga sebenarnya sama ya C akar B maka ini A plus minus C akar B ini sifatnya ya ini yang perlu kita ingat biar lebih mudah dalam penjumlahan dan pengurangan bentuk akar ya semoga bermanfaat terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum